Salam sejahtera bagi kita semua, Tunggung Satiasu, Salur, Nama Budaya, Yang terhormat Bapak Kamores, Yang terhormati Pak Dandir, Pak Bumati yang mewakili, Pala Dinas Ketansi terkait, Yang tidak bersebutan satu persatu, Para Kabupaten Asad, Yang berbahagia. Pertama-tama, Mari kita panjangkan, Kujus berjalan, Banyak Pak Kuasa. Bahasanya, Pada pagi hari ini, Kita semua masih diberi kesehatan selamatan panjang umur, Sehingga kita semua dengan ikhlas, Hadir di sini dalam rangka, Udangan kapak kok, Dalam rangka rapat lintas sektora, Dalam rangka persiapan, Koperasi Aidilfitri, 14 Toglu Hijriah, Semua dalam panas sehat, Semoga, Apa yang akan ditanakan dan melaksanakan, Selalu dapat, Toglu dan rahmat, Dari Tuhan yang berkuasa. Bapak Ibu yang saya hormati, Apa yang kita simak bersama tadi, Semua sudah dijelaskan oleh Bapak Amgatok, Saya hanya menambahkan beberapa item, Tentunya sebagai saran masukan saja, Nanti kalau saya buka semua, Akan menambah, Waktu dan juga, Mungkin, Ya lagi di sini, Mungkin konsentrasinya agak kurang, Langsung saja, Jadi apa yang saya sampaikan oleh Pak Kabupaten, Dimulai dari, Anet, Dari Pak Cang, Perbandingan, Operasi Ketupan, Terabang 2017, Maupun 2018, Sudah setelah pas, Saya bisa dibuat, Bisa dibuat, Sudah apa, Jadi, Dari data yang ada, Bahwa tadi disampaikan di sana, Pertama langkah lantas, 2017, Jumlahnya tiga, Luka ringan, Luka berat, Tahun 2018 menurut, Jumlahnya luka berat, Naik, Luka berat menurut, Luka ringan naik, Untuk kurban, Fadal Tas meninggal dunia dua, Ini salah satu upaya, Yang kita lakukan bersama, Sebab, Luka luka, Telah berbagai upaya, Yang pertama, Upaya kami adalah mapping, Yang disampaikan oleh Kapak Kabupaten, Terkait dengan, Daerah Rawang, Langkah Lantas, Kemudian kami koordinasi, Dengan intansi terkait, Baik, Dengan perhubungan PU, Dan lain bagiannya, Untuk, Sopi jalan, Dari, Perbatasan, Anjir Kapuas, Kemudian, Anjir Besaran, Sampai, Arah atas sana, Yaitu, Timpah, Wujud, Ganyu, Sudah kita mapping, Sebenarnya, Kalau kita menayangkan di sini, Upaya kami, Yang kami, Banyak sekali, Dokumentasi yang ada, Karena kemarin, Mau dibikin, Karena banguan, Tidak bisa, Dibetak, Tentunya, Yang ada, Yang ini, Tapi yang jelas, Tidak mengurangi, Daripada penyampaian saya, Nah, Jadi, Perhatian kita bersama, Terkait, Masalah jalan, Jalan ini, Sudah menjadi, Infraktur, Yang sangat, Dominan, Setiap tahun, Akan dilalui, Maupun, Akan ada, Peningkatan, Kaitannya, Dengan perayaan, Baik, Perayaan, Natal, Tahun Baru, Maupun, Aidilfitri, Yang ada di sini, Infraktur, Sudah mulai, Dikerjakan, Cuma, Sarang saya, Setiap, Pengerjaan, Baik itu, Perawatan jalan, Maupun, Perbaikan, Buat upayanya itu, Paling tidak, Sebelum, Mungkin, 3-4 bulan, Sebelum, Hari raya, Sudah, Ready, Jadi, Yang ada ini, Sudah dekat, Menjelang, Hari raya, Baru, Tembel, 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 Dan itu, Rawan raka, Yang saya sampaikan di sini, Katanya dengan, Pengertian, Mungkin, Anda yang tahu, Anda yang paham, Anda yang belum paham, Katanya dengan, Bedanya laka berat, Maaf, Luka berat, Sama luka ringan, Luka ringan, Itu ada, Dasar Raja ini, Sekalian disampaikan, Kalau ada laka lantas unggal, Itu tidak dapat asuransi, Hanya saja, Mekanisme prosesnya, Kalau ada laka lantas unggal itu, Harus, Mendapatkan, Asuransi, BPJS, Harus, Ada persyaratan, Laporan, Komisi dari lantas, Kemudian, Menyampaikan ke, Dasar Raja, Dipita surat, Bahwa, Surat itu, Akan diteruskan, Ke, BPJS, Sehingga, Untuk laka unggalnya, Tidak dapat, Selanjutnya, Luka ringan, Yaitu, Sipobat, Di dalam, Perawatan, Medis, Di rumah sakit, Tidak lebih, Dari, 30 hari, Dan, Dia, Tidak kehilangan, Daripada, Kemampuan, Atau, Pekerjaan, Yang dialaminya, Nah, Luka budak, Luka budak itu, Pertama, Yang bersangkutan, Mengalami, Atau, Kehilangan, Organ tubuh, Yang tidak bisa, Dipungsikan lagi, Contohnya, Fatah, Darinya, Dan, Bagaimana, Kemudian, Pengobatan, Perawatan, Di rumah sakit, Selama, 30 hari, Kemudian, Berikutnya lagi, Tidak bisa, Kulit sediakala, Nah, Kemudian, Yang keempat, Bahwa, Yang bersangkutan, Bisa, Melaksanakan, Sesuai, Dengan, Perkerjaan, Sehari-hari, Itu, Sebagai, Masukan saja, Kaitannya, Dengan, Buka budak, Nah, Tentunya, Kaitannya, Dengan, Serayaan, Idol, Mitri, Ini, Ada, Yang namanya, Peningkatan, Mobilisasi, Barang, Dan, Korang, Tadi, Sampaikan oleh, Pak, Kabako, Tentunya, Kita, Konsentrasi, Pada, Mobilisasi, Barang, Dan, Orang, Nah, Tentunya, Dengan, Mobilisasi, Barang, Dan, Orang, Tentu, Kita, Ada, Perubahan, Pola, Pengamanan, Bagaimana, Pola, Pengamanan, Kita, Dalam, Langkah, Tahun, Ini, Dalam, Perayaan, Idol, Mitri, Koperasi, Ketupat, Ditutuklah, Kos-kos, Pengamanan, Tentunya, Ini, Untuk, Membantu, Daripada, Mobilisasi, Barang, Dan, Orang, Kemudian, Yang Bersampaikan, Disini, Yang Biasanya, Yang tir, Ini, Ya, Yang Mungkin, Kemampuan, Tapi, Yang Adina, P Scroll, Ini, Yang Keras, Paham, Nanti, Mulan, Disampaikan, Kepada, Anggotanya, Pada, Saat, Nanti, Bertugas, Sebagai, Pengamanan, Kos, Baik, Itu, Kos, Pengamanan, Pelayanan, Maupun, Kos, Tentunya, Kita, Harus, Ada, namanya respek kemauan dan keikhlasan untuk memberikan pelayanan yang terbaik karena operasi ini disebut operasi kemanusiaan makanya tadi sana Gotonengkabakok tidak menurut karena kami mengutamakan masih ada yang terbaik yaitu dengan dengan terberan dengan operasi kemanusiaan ini semua diberikan kepada masyarakat bagaimana yang terbaik tidak bisa menghentikan tetapi bukan harus memberikan apa ya akhirnya orang itu bingung solusinya apa artinya begini kalau kita menghentikan pada orang yang kira-kira ada masalah dan kendaraan sebagainya tentunya ada solusinya contohnya yang pernah kita alami naik kendaraan roda 4 mobil barang untuk ngangkut orang ini secara mudah-mudah tidak pulih dan ini sangat tawan akan terjadinya kecelakaan orang orang tahunya ini perayaan tidak ada mobil untuk maka orang nah ini nanti apabila menghentikan kendaraan seperti itu tentunya harus ada solusinya bagaimana solusinya penumpang harus diutamakan untuk dicarikan kendaraan yang bisa mengantar sampai kecelakaan nah kemudian penindakannya supaya sanksinya kira-kira supirnya ingat tidak lagi boleh ditilang dan boleh ditegur karena ini menyebabkan operasi kemanusiaan kemudian yang berikutnya lagi tadi disampaikan oleh Pak Kabakov ada operasi kemarin operasi keselamatan operasi keselamatan kemarin sebenarnya harus selama 14 hari tapi kemarin dilaksanakan sesuai dengan pebunnya dari polga maaf orannya kurang harinya di dikulai kemarin itu seharusnya 21 hari hanya 14 hari nah dengan waktu yang itu gak katakanlah 2 minggu tetap kita bisa memberikan yang terbaik di wilayah Kabupaten Kapuas ini tidak panjang tapi yang menjadi kendala yang di atas sana faktor menyebabkan di sini didominasi dari faktor alam infrastruktur itu di Kalimantan Tengah itu masuk jalan Trans-Kalimantan kemudian jalan-jalan nasional setara kualitas jalannya sudah jalan nasional itu harus terpenuhi unsur syarat baik itu luas maupun konstruksi jalan tapi yang ada di sini jalannya belum sesuai dengan jalan nasional masih penting kemudian maklumannya yang namanya jalan masih ada lubang-lubang ada yang kalau ini menurut saya ini tidak terlalu prinsip masih bisa ditanggulangi kemudian kemarin pada saat kemas keselamatan kami melakukan berbagai upaya penambalan jalan jalan di seberang baribah kami bawa ada tiga pikir dengan material untuk meratakan lubang-lubang itu tetapi setara konstruksi jalan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maksudnya apa untuk jimbangan mungkin kalau di dihitung atau di jumat dan sebagainya seperti kekuatan geban tidak terpenuhi paling tidak mengulangi daripada lubang-lubang yang besar alhamdulillah kemarin kita dapat respon dari masyarakat positif kemudian di dalam proyek selamatan itu ada berbagai hal yang sangat menjadikan ketidaknyamanan para pendudara sehingga mengganggu daripada kansel tim terlantas terkait dengan adanya balapan saya pasca sebelum puasa sudah saya bentuk tim yaitu tim kami namanya tim anti-balik dimana tim kami ini akan mendeteksi para remaja yang punya hobi balapan liar sudah terdeteksi alhamdulillah dalam waktu beberapa hari kita sudah melakukan sebanyak 20 menit kendaraan sampai orang tuanya saya panggil sampai menangis jeluar saya ternyata anak-anak yang hobinya balapan liar itu masing-masing orang tuanya itu sudah kata bahasa jawa itu sudah jengkel dinasehati dan bisa diingatkan dan mau akhirnya saya kasih terapi dengan cara meminta maaf kepada kedua orang tuanya dan juga membuat pernyataan dan kendaraan saya amankan sebelum tidak saya keluarkan sesuai dengan pasal dipresi karena menggunakan supaya dia mempunyai rasa takut tidak mengulai kembali nah ini kalau nanti ada mendengar ada tahu dan melihat di sepanjang jalan tayari maupun pemuda ada balapan lihat lagi atau berombol-berombol silahkan saya mohon maaf dan mohon bambuannya diberitahu sama saya tapi selama ini tadi saya juga membobol-bobol dengan Pak Pendeta yang tinggalnya disimpan tinggalnya di gereja Eka Sinta itu memang tidak ada sama sekarang pola yang kami lakukan jadi anggota kami berpakaian jenis map berpakaian preman kemudian anak-anak yang berbobol-bobol itu kita video kita video kemudian setelah itu kita tinggalkan apabila dia melakukan akan terdeteksi otolata ini terlihat sehingga dia akan punya resah takut dan dia tidak mulai lagi itu salah satu kaitannya dengan operasi keselamatan pengarit sehingga kami tidak mengedapankan daripada penindakan tetapi kami mengedapankan edukasi memberikan pemahaman pengetahuan tentang pentingnya kansel kita langkah saya sangat memahami ada yang paham ada yang kurang paham karena keselamatan beliau itu tidak hanya untuk kita karena ini juga harus melibatkan pengendalian lain nah kemudian kaitannya dengan langkah menonjol Alhamdulillah saya selamat di kapas sampai mungkin sudah setahun lebih tidak pernah adanya keselamatan menonjol hanya kemarin yang terjadi ini sekarang ini perintahnya dari pimpinan kami apabila ada keselamatan lebih memakan korban dua dari yang terlibat tidak meninggal buli yang dua orang harus dilihat di pahak ayam nah ini pernah yang kita temui atau yang kita proses atau kita dapatkan terjadinya lakal atas didominasi di daerah atas di daerah Pujuan Timpah Sulehan disana ada budaya masyarakat kebiasaan minuman sehingga dengan dipengaruhi minuman sehingga akan sangat sangat membahayakan dan sangat rawan terjadinya kecelakaan lau rintas nah ini dirawan di daerah sana yang sangat rawan sekali kalau untuk pelayah kita mulai perbatasan besar alhamdulillah menurun intinya apa saya kalau melihat dari faktor penyebab daripada lakal atas ini didominasi dari alam yaitu rebut lubang lubang itu jadi rebutan jadi dari arah yang ke depan sana itu harusnya kalau mengendali lubang jalan ke kanan lelih ke kanan yang dari darah berlawanan ini juga mengawil di sebelah kanannya dia akhirnya bertemu di tengah-tengah terjadi kecelakaan sekarang mana yang sama nah ini tentunya sehari harus lain menghami jangan debut lubang debutlah keselamatan halusnya kalau ada lubang sebelah kanan maaf ini jalan hingga ke kanan hingga ke kiri sebelah kiri adalah area anda ber daerah yang aman maksudnya gini daerah jalur kiri itu adalah jalur yang aman kalau kita menghindar ke kanan ini akan rawat terjadinya kecelakaan maupun akan terjadinya fatalitas terjadinya kecelakaan di jalan kiri jalan kanan dan juga untuk memajukan darah itu kurangi jalan kita tidak bisa sesuai dengan rambu-rambu yang ada terpasang di sana 80 km per jam saya sampaikan karakteristik wilayah kita belum tersuai dengan standarisasi dan nasional tidak di Jawa di Jawa jalan tol itu 80 km per jam bisa 100 tapi di sini tidak bisa harus ekrawa pada hati-hati dan juga harus betul-betul perhatikan situasi kondisi jalan yang ada kaitannya dengan operasi ketukat ini tentunya kami melakukan semua intansi yang ada yang pasti sarana dan prasarana yang ada melibatkan intansi yang ada baik termasuk persurena maupun prasarana dan sarananya lah akhirnya saya minta sarana dan prasarana ini ditempatkan di pos bundaran dimana tadi disampilkan oleh Pak Kabakop di depan Alpamat semua ready sana semua tentunya dengan ready sarana dan saran yang ada akan mempermudah daripada apapun yang terjadi akan segera ter evaluasi maupun dievakuasi evaluasinya gimana begini evakuasi purban evakuasi barang pokir dan bagiannya karena kalau gak sederah dievakuasi dievaluasi tentunya akan menjadi awal tersebut sama dengan kehadiran rekan-rekan hadirin semua yang bapak intansi terkait yang ada di sana tentunya akan memberikan kemudahan kemudahan masyarakat yang mana menurut kita tentunya harapan kami tahun kemarin sudah baik tentunya mari kita pertahankan dan perlu kita tingkatkan ya masanya beginilah yang penting sarangan dan perasaan ada di sana personen yang mau pulang dulu sebentar gak apa-apa karena jauh dari tempat gak jauh tapi yang jelas harus ready di sana dan yang berikutnya tentunya operasi ini juga akan ada pengawasan dari internal kami tentunya pengawasan internal kami dari folder tentunya dengan kebersamaan yang setiap ini tentunya juga akan memberikan nilai yang positif dari atasan kita kita sama-sama dalam melaksanakan operasi ke tempat ini dengan kebersamaan kekompakan dan setiap dengan intansi yang ada maksud saya begini sekali lagi nanti sarana dan perasaan tanpa dipanggil tanpa dicari tanpa di apa ya bahasanya itu kadangkala diperlukan ini 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 yang berpadir dari kesehatan belum ada ini ada yang maaf kelihatan ini tentunya nanti akan evakuasi apabila terjadi urban laka lantas tetapi yang ada disini malah mudah-mudahan tidak ada kecelakaan lalu lantas amin karena tahun ini kalau untuk lisi saya tahun yang aman damai dan sejulah tidak panas panas matahari tapi hati tetap sejuk seperti itu mungkin itu yang saya sampaikan sebenarnya masih banyak disampaikan tetapi saya sudah mempunyai keyakinan apa yang kita lakukan tahun yang lalu sudah baik sudah menurut saya sudah memenuhi dari standar standarisasi pengamanan yang terbaik hingga kita meningkatkan untuk baik terbaik mungkin itu yang saya sampaikan kurang lebih nya mohon maaf sakin wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi 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 warahmatullahi